Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Kembali lagi bersama di V Channel Di video kali ini Kita akan belajar bagaimana Cara mengatasi printer Epson L121 Dimana pada saat Kita mencetak sebuah foto Tipe kertasnya itu Tidak bisa kita pilih teman-teman Disini saya akan coba contohkan Kita ambil foto sembarang saja Nah misalkan foto ini Ingin kita cetak Nah disini kita pilih printernya Kemudian kita klik Pad check up Nah teman-teman perhatikan disini Bahwa untuk paper tipenya itu Disini buram ya Ataupun tidak bisa dipilih teman-teman Kalau yang lain bisa Nah biasanya kalau kita ingin mencetak sebuah foto Disini tipe Dari kertasnya ini Glossy ataupun Epson matte ya jadi disini Karena tidak bisa dipilih Jadi pada saat kita mencetak foto itu Hasilnya akan kurang bagus ya teman-teman Karena untuk mencetak sebuah foto itu Kita biasanya menggunakan kertas foto ya Nah jadi bagaimana cara mengatasi Permasalahan ini Nah sebelumnya disini ya Sebenarnya tidak ada masalah pada printer kita Ataupun pada komputer kita teman-teman Permasalahannya adalah Untuk Epson tipe L121 ini Memang drivernya itu Tidak support untuk pemilihan Tipe papernya Nah jadi disini Untuk mengatasinya adalah Kita membutuhkan Driver dari printer lain ya Yang tipenya itu di atas Dari Epson L120 ini Nah disini teman-teman bisa simak videonya Supaya teman-teman bisa Mengatasi permasalahannya seperti ini Jadi kita akan Tetap bisa menggunakan printer Epson L120 ini Tetapi kita meminjam driver dari printer lain teman-teman Caranya bagaimana Langsung saja kita ke videonya Let's go Oke disini Yang pertama teman-teman harus Menginstal terlebih dahulu Driver dari printer Epson Yang tipenya itu di atas dari L120 tadi Nah disini Saya coba untuk menggunakan driver Epson L300 Dan disini ya Saya menggunakan Windows 8 Untuk versinya itu 32 bit Jadi kalau teman-teman yang Windowsnya sama Nanti teman-teman bisa Download driver ini Nanti akan saya Cantumkan linknya di deskripsi Ataupun di kolom komentar Teman-teman tinggal download saja Nah jadi buat teman-teman yang menggunakan driver yang lain Nanti bisa cari drivernya di google sendiri ya Oke disini saya mencetokkan menggunakan driver ini Dan langsung install saja drivernya Baik teman-teman Jika muncul pilihan seperti ini ya Jadi karena kita itu menginstal driver Epson L300 ya Kita biasanya kan kalau menginstal itu harus ada printernya Nah karena disini kita tidak punya printernya Maka disini untuk menyambungkannya itu Kita bikin manual saja Yang penting drivernya ini terinstall di komputer kita teman-teman Nah untuk portnya ini teman-teman Silahkan sesuaikan dengan port yang belum digunakan di komputer teman-teman Nah misalkan seperti ini ya Ada USB 1, 2, dan 3 Saya akan sesuaikan dengan komputer saya Oke misalkan disini akan saya coba cek terlebih dahulu Kita masuk ke device dan printer Nah kita lihat saja teman-teman Nah teman-teman bisa cek disini ya Jadi USB 1 itu sudah dipakai oleh printer Epson saya ya Yang versi lain Kemudian USB 2 sudah dipakai oleh printer Epson L120 Yang tadi tidak bisa memilih lamp paper Nah jadi untuk printer yang ketiga ini ya Yang untuk versi L300 ini teman-teman Saya akan coba installnya itu di USB yang ketiga ini teman-teman Nah jadi teman-teman bisa sesuaikan nanti ya Dengan port USB yang belum digunakan di komputer teman-teman Oke kita pilih port 3 Kemudian klik ok Nah kita tunggu sebentar untuk prosesnya Disini printer kita sudah berhasil ya di install Kita klik ok saja Kemudian langkah selanjutnya adalah kita men-setting ya Supaya pada saat kita menggunakan driver Epson L300 ini Nanti printernya itu yang digunakan adalah printer untuk Epson L120 ini teman-teman Karena printer ini kan tidak ada ya Jadi printer ini nanti nge-linknya akan ke hardware dari printer Epson L120 ini Oke nah caranya disini ya teman-teman masuk tadi ke device and printer teman-teman Kemudian disini kan sudah muncul nih driver dari L300 nya Nah maka disini klik kanan Kemudian si watch printer Nah klik Disini ada printer Kemudian teman-teman pilih yang proper size Kemudian masuk ke port Nah untuk printer yang Epson L300 ini ya Portnya kita ganti ke printer yang akan kita gunakan Yaitu Epson L120 Disini kita klik apply Kemudian ok Nah jadi pada saat kita menge-print dari Epson L300 tadi Maka printer yang itu akan langsung terhubung ke Epson L120 teman-teman Disini kita langsung coba praktekkan saja ya Kita buka lagi fotonya tadi Kemudian kita print Nah printernya disini kita ganti teman-teman Kita ganti ke Epson L300 Walaupun printer ini kita gak punya ya teman-teman Kemudian kita klik back setup Nah disini untuk paper tipenya itu bisa kita pilih ya Epson matte, premium glossy atau envelope ya Jadi teman-teman bisa pilih Jadi langsung tinggal print Oke disini kita coba print saja ya Tapi disini saya akan coba print biasa saja Karena untuk contoh Saya akan print di dokumen Microsoft Word saja ya Oke Test Epson L300 ke L120 Oke ya kita coba print yang ini Nah untuk printnya kita pilih ya Jadi untuk yang driver ini gak kita pakai lagi teman-teman Kita pakai yang L300 Tetapi printernya tetap masih di print yang lama ya Masih di print L120 nya Oke ini kita standar saja Oke kita langsung saja print Nah di layar akan muncul tulisan seperti ini teman-teman ya Jadi driver yang kita gunakan itu berbeda dengan print atau hardware yang kita gunakan teman-teman Nah jadi ini gak masalah ini kita close saja Nah yang terpenting adalah hasilnya itu tetap keluar di printer yang L121 ini teman-teman Walaupun drivernya tadi adalah yang L300 Nah jadi kita Intinya kita meminjam driver untuk Epson yang lebih tinggi Yang bisa kita gunakan di Epson L120 ini teman-teman Nah jadi cara mengatasinya seperti itu saja Karena memang driver dari printer ini Tidak support untuk pemilihan Tipe papernya tadi Jadi caranya sangat mudah Teman-teman bisa ikuti cara ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa Kalau teman-teman suka dengan video yang saya buat Silahkan klik like, komen, dan subscribe See you for next video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!